Ini namanya ikan semada Agak kayak totol-totol-totol Ini langsung di alap ya Ini aku akan makan Pindang seraninya Ini itu lembut banget guys Hai guys, selamat datang di channelku Peter, sahabat kamu Sahabatnya para petualang Jangan lupa ya guys Untuk memberikan subscribe Tekan tombol suka Dan Nyalakan loncengnya Dan satu lagi Jangan lupa untuk komen di bawah Saya ucapkan Terima kasih ya guys Hai guys, apa kabarnya kali ini Tetap masih ada di Karimun Jawa Untuk kali ini Aku akan explore guys Untuk masakan atau kuliner Yang ada di Karimun Jawa Apa saja yang ada disini Ikuti jalan-jalanku Untuk kuliner Khas Karimun Jawa Pada umumnya guys Orang akan selalu menuju Ke alun-alun Karimun Jawa ini nih Dan di alun-alun Karimun Jawa nih guys Aku menemukan warung Di sebelah barat Oke, langsung saja kita cek Hai guys Siang hari ini aku sudah ada di Karimun Dan Kalau kita pergi ke destinasi wisata yang Fairan seperti itu Selalu ada yang namanya ikan Nah, kali ini guys Jika ribut itu ada ikan Ini Saya langsung ambil dua Langsung Ini namanya ikan Semadar Ya, saya belum pernah makan seperti ini Jadi, ikan bentuknya gini Terus ada kayak Totol-totol Totol-totol Totol-totolnya gitu Ya, ini rasanya Hmm, kayak gitu ya Nanti kita akan coba Terus ini namanya Ikan Tambak Ya, ikan lambak Ya, wah Gini ya Ini jadi Kuahnya itu Cucup-cucup Rasanya Hmm, gurih banget Ini Baru selesai Dari penggorengan Ya, kita akan Coba kayak gimana rasanya Ya, oke Oke guys Itu tadi Kulianku pertama Ketika aku datang Yaitu Ikan semadar Dan ikan tambak Yang ada di warung Sebelah barat Dari alun-alun Karimun Jawa Aku akan Kunil berikutnya Apakah yang akan Aku makan Ikuti Jalan-jalan Kuliner Di Karimun Jawa Halo selamat pagi guys Pagi hari ini Aku masih ada Di Karimun Jawa guys Pagi-pagi Aku akan Kuliner Khas Karimun Jawa Apa itu? Yaitu Ada Pindang Serani Ini makanan Kas ini guys Nah, ini bentuknya Oh Oke Nah Satu lagi Ini namanya Empok-kempok Oke ya Jadi seperti Aku lihatnya itu Seperti Pempek Jadi disini Namanya Empok Empok Nah Kita akan coba guys Gimana Pindang Serani Jadi sudah Serani itu Seperti Kuah Apa ya Ini kuahnya Tapi warnanya Sedikit kuning Seperti itu Nah Ini ikannya itu Bisa ikan kakak merah Ya Karena kali ini Musimnya Musim Tongpol Jadi kita Buatnya Bisa Dari ikan Apapun Terutama Ikan kakak merah Kalau tidak bisa Bisa memakai Ikan Ketongkol Kalau aku lihat Ini aku akan makan Pindang Serani Ini aku akan makan Teksturnya itu Lebih banget Ini ikan tongkol yang gede Dan yang dipotong-potong Itu rasanya Mantap banget Aku akan coba Jadi makan Sampai ini Kali ini Saya tidak pakai Nasi Sekarang ini Sudah buahnya Kuasinya Ikannya itu Diancurin gitu ya Jadi lembut Dicampur sama tepung sedikit Terus sama Daun bawang Yang jadi Jadi perbaduan itu Rasanya keren banget Nah Biasanya juga guys Kalau makan Bisa pakai kerupuk Seperti ini Nah Bisa dicocor Terus Dicari yukin Mantap banget Anjur lagi Kalau ke Pindang Serani Kita makan Dengan lupa untuk makan ini Saya suka sekali Namanya Mata Ikan Ini langsung di alap Ya Suar biasa Satu lagi Kalau makan ikan Jangan lupa untuk Saya suka Punggung kepala ikannya Serap ya Mantap Pindang Serani Salam Puliner Salam Puliner dari Karibun Jawa Ikan segar Ikan segar hanya diberi bumbu minimalis Dan dimasah hingga meresap Rasanya asem Segar Dan pedas Ditambah Empok-empok Kas Karibun Jawa Seperti ini Menambah Suasana Menggugah selera Aku akan lanjutkan Kulinernya Untuk menikmati Makanan jenis lain Yang ada di Karibun Jawa Apakah itu? Kali ini Aku akan masuk Di Kepulauan Kemujan Pulau yang ada Di sebelah utara Dari Karibun Jawa Ada makanan khasnya Apa ya Di sana? Selamat pagi Pagi hari ini Aku masih ada Di desa Kemujan Yang ada di Karimun Dan aku akan Menikmati kuliner Pagi hari ini Pagi hari ini Kulinernya adalah Ikan kerapu Ikan kerapu Bersama dengan Sambalnya Dan ada Satu lagi nih Ciri khas makanan ini Nah Ini nih Namanya adalah Pecel Karibun Jawa Oke Pecelnya beda Yuk Kita lihat Gimana Ya guys Jadi ini adalah Ikan kerapunya Terus ini adalah Pecelnya Oke Dan ini adalah Sambalnya Ini nasinya Ini adalah Makanan khas Karibun Jawa Ya Bisa dinikmati Pada saat Pagi hari Seperti ini Mantap Sekali Oke guys Aku akan coba ya Untuk ikan kerapunya Ini khas dari Karibun Jawa Mantap Oke guys Setelah menyantap Lezatnya Ikan kerapu Yang memiliki Daging Tekstur yang Tebal dan lembut Kita akan langsung Menuju ke Pepes ikan Ini ikan yang dipepes Ini khas Karibun Jawa Dengan bumbu rempahnya Kali ini aku juga Makan Yang namanya Empek-empek Ikan Khas Karibun Jawa Ini enak Sekali Guys Guys itulah sekitar Kulinerku Yang ada Di Karibun Jawa Dan masih banyak Kuliner lain Yang sebenarnya Belum aku eksplor Guys Minimal Sudah mencoba Beberapa kuliner Yang ada Di Karibun Jawa Dengan begitu Berakhir sudah Guys Perjalananku Untuk eksplor Di Karibun Jawa Dan aku ucapkan Terima kasih Guys Selama di Karibun Jawa Sudah menemani Perjalananku Untuk eksplor Di tempat ini Sangat penindukan Lagi Kapan-kapan Bisa berkunjung lagi Untuk di Karibun Tetap saksikan Video-videoku Dalam eksplor Di Karibun Jawa Di channelku ini Guys Aku ucapkan Terima kasih banyak Guys Untuk kesempatannya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.